selamat menikmati selamat menikmati berpalingnya manusia dari berbagai macam amal-amal ibadah para bimba sayang rahmati Allah fitnah ketika bergejolak dan fitnah ketika hati manusia senantiasa merespon fitnah yang ada maka diantara dampak yang ada manusia akan dipalingkan dari berbagai macam ibadah dia akan disibukkan dengan kila wa kala dia akan disibukkan dengan mengikuti berita-berita yang ditampilkan di para wartawan sehingga waktunya habis dimana-mana dia bicara fitnah kemudian banyak berpaling dari ibadah-ibadah yang ada dia tinggalkan dikir dia tinggalkan baca Quran dia tinggalkan ya ini amal-amal ibadah salat malam dia tidak perhatikan dengan berbagai macam amal-amal ibadah padahal yang seharusnya ketika fitnah bergejolak prinsip yang akan menyelamatkan seorang adalah menjauh dari fitnah dan taknya bahkan menyibukkan dengan amal-amal ibadah sehingga ibadah di zaman fitnah perkara yang sangat besar pahalanya karena ibadah di zaman fitnah perkara yang nampak asing dan sangat berat diwujudkannya bahkan Nabi mengatakan dengan ukapan al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya ibadah di zaman fitnah al-haraj ini fitnah-fitnah banyaknya peperangan banyaknya pembunuhan ini fitnah-fitnah yang bergejolak ibadah di zaman seperti ini seperti orang hijrah kepadaku kenapa demikian? karena sedikitnya orang yang mereka perhatian dengan ibadah sehingga ibadah di zaman itu sangat berat dan ibadah di zaman itu Allah berikan pahala yang sangat besar Rasulullah s.a.w. beliau mengingatkan pula kepada kita justru di zaman-zaman fitnah hendaklah kita betul-betul memperhatikan amal bersegera dalam beramal menyebukkan dengan berbagai macam amal ibadah segeralah kalian beramal karena akan datang fitnah-fitnah bagikan gelapnya malam yang gulita Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. satu malam pernah terbangun dalam keadaan terkejut lalu Nabi mengatakan Alangkah sangat banyaknya apa yang Allah turunkan dari berbagai macam perpendaharaan dan Alangkah sangat banyaknya Allah turunkan berbagai macam fitnah-fitnah perhatikan bagaimana arahan Rasulullah s.a.w. ketika fitnah-fitnah bergejolak Nabi katakan mana diantara orang yang mereka membangunkan kawan tidurnya untuk mereka salat lalu Nabi tegaskan rumbak kasyatin fit dunia ariatin fil akhirah boleh jadi ada orang yang mereka berpakan di dunia tetapi dia tidak memiliki amal sehingga dia di akhirat bagikan orang telanjang yang tidak bisa menutupi orat mereka para pemerintah yang rahmati Allah perhatikan di situ bahwasannya Nabi s.a.w. ketika bicara fitnah-fitnah lalu Nabi mengarahkan berat kita agar kita semakin mendekat kepada Allah agar kita semakin bersimpuh di hadapan Allah agar kita semakin menyibukkan dengan ibadah kepada Allah ya ini diantaranya ini salat demikian pula ketika para salaf kita mengarahkan kita di zaman fitnah sebagaimana al-imam al-hasan al-basri beliau kita ketika bicara tentang fitnah tulhajat fitnah hajat men-yusuf kan al-hajat gampangnya mengalirkan darah gampangnya membunuh manusia maka al-imam al-hasan al-basri mengingatkan semakin bersimpuh di hadapan Allah dan semakin bersimpuh di hadapan Allah lalu beliau membacakan ayat Allah s.w.t s.w.t sungguh telah kutimpahkan oleh mereka adab yang pedih fa-mastakanu li rabbihim wala yatadara'un tetapi mereka tidak semakin taat dan mendekat kepada Allah dan tidak semakin bersimpuh kepada Allah s.w.t sehingga seharusnya disama yang penuh dengan fitnah bagaimana seorang dia semakin mendekatkan diri kepada Allah s.w.t menyebukkan diri kepada Allah s.w.t dengan berbaik macam amal-amal baik itu amal ibadah amal zikir amal nawafil amal fara'il amal yang wajib amal yang sunnah amal itu dalam rangka semakin mendekat kepada Allah s.w.t para pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t maka sungguh ketahui lah fitnah apabila bergejolak banyak menyarat manusia tidak memperhatikan tentang agama mereka akan menghancurkan amal-amal mereka akan menyibukkan manusia dengan qala waqilah akan menyibukkan manusia dengan membicarakan fitnah dan fitnah dan fitnah dan fitnah atau bahkan dia diseret fitnah semakin tenggelam dalam arus fitnah yang ada baik itu fitnah tushahwat atau fitnah tushubhad berkata seorang sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan ya ini takunu fitnah la yunji minha illa du'a'un ka du'a'il gharik akan muncul fitnah tidak akan selamat orang dari fitnah-fitnah ini kecuali dia berdoa kepada Allah sebagaimana doanya orang yang akan tenggelam kita semuanya tahu saat orang akan tenggelam bagaimana doa yang dia panjatkan kepada Allah SWT dia akan dengan serius dia akan dengan khusyuk dia akan dengan konsentrasi hatinya penuh dengan ya ini bersandar berharap kepada Allah SWT keadaan seperti itu yang akan menjadikan seorang dia selamat di zaman fitnah dia semakin mendekat semakin bersandar semakin menggantungkan kepada Allah SWT semakin bersimpuh di hadapan Allah SWT maka sibukkanlah diri kita dengan berbagai macam amal ibadah di zaman fitnah seperti yang sekarang kita hadapi dan kita sedang ada di tengah-tengahnya semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita senantiasa untuk semakin mendekat kepada Allah dan bersimpuh di hadapan Allah dengan amal-amal kurabat dengan amal-amal mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhkan dari fitnah-fitnah yang ada karena asas keselamatan dari fitnah adalah menjauhkan dari fitnah menjauh dari fitnah inna sa'ida la manjunibal fitan Nabi ucapkan sampai tiga kali sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mereka menjauhkan dari fitnah-fitnah yang ada dan Nabi mengajari kepada kita agar berlindung dari dampak-dampak buruk fitnah yang ada ta'awadu minal fitan ma dhahra min hawa ma batan berta'awadlah, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah baik fitnah, baik yang dhahir maupun yang batin dengan cara dia mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dari zaman-zaman fitnah berlindung kepada Allah dari fitnah agar Allah menyelamatkan dia tidak terjerumus dalam fitnah-fitnah yang ada dan berlindung kepada Allah dari fitnah agar Allah melindungi dia dari dampak-dampak buruk fitnah yang sedang bergejolak di zamannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!